Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar tentang administrasi umum Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu Yang di absen jangan lupa nanti ibu minta kalian hadir Tapi sebelumnya, sebelum absen dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat kita laksanakan atau lakukan dengan petan pahalangan apapun Berdoa selesai dengan kewakiban Sesuai dengan kalian, agamanya, yuk bersama-sama Berdoa, simulanya Berdoa selesai Terima kasih sayang ya Hari ini Alhamdulillah ada beberapa yang tidak masuk ya Tapi untuk lebih jelasnya ibu akan absen terlebih dahulu disini Ibu akan buka pinnya disini Sebab itu bisa lihat wajahnya kalian siapa disini Oke Siti Rumina Siti Rumina sayang cinta mendengar suara itu nak Hadir bu Sip, nah Siti Rumina hadir Harusnya di bawah, dari bawah absen dulu aja ya Anjani hadir, Anjani Hadir bu Anissa Oh belum ya Anissa Dana Dina Aduh ini kemana nih keluarga D Hermina Hadir sayang Hadir bu Hadir Eva Eva Belum Final Hina Putri Kalau mau manggil ini bingung nih Gabi Ada juga Irma Sayang cinta ada Irma Ini ada namanya Irma Tapi kok gak ada, gak jawab Sihan Hadir bu Laisa Gak ada Merliana Oh gak ada juga Nadia Hadir bu Oke Okta Eh Oktia Gak ada Putri Hadir bu Raisa Hadir bu Zelda Hadir bu Siti Rumina tadi dah adir ya Yasinta Hadir bu Galuh 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 kita lo Ada gak sih Isi namanya galuh Gak ada ya Salah tulis ibu Oke Baik Ada 12 orang yang hadir hari ini Ibu akan memulai kita pelajaran Tapi Kalian bisa melihat ibu kah? Bisa Ibu Ibu akan memberikan protokol kesehatan COVID-19 Sebelum pelajaran kita mulai ya Kita sudah berdoa, sudah absen Ibu akan memberikan protokol kesehatan terlebih dahulu Tolong kalian lihat ibu bahwa selama pandemi COVID-19 kalian harus mematuhi protokol kesehatan Yang pertama yaitu Kita menggunakan masker saat di luar rumah Menggunakan fesil juga lebih bagus Dan cuci tangan menggunakan sabun Semua tangannya bersih ya Kuku-kuku jarinya semuanya dicuci dengan bagus Dan jangan lupa Jaga jarak Sosial distancing Dengan teman Atau dengan orang lain Saat di luar rumah Supaya apa? Supaya kita tidak tertular Apapun itu Jangan kita menulari atau ditulari oleh orang lain Dan ingat Harus yakin Bahwa pandemi akan berlalu Dan kita akan bisa bertemu belajar seperti biasa Tetap semangat ya anak ya Oke Kita akan belajar hari ini meneruskan minggu yang lain Ibu lihat kalian semuanya sudah cantik-cantik Tapi ibu juga ini Ada kameranya sudah tertutup Yuk kalau begitu Ibu akan tampilkan pelajaran kita hari ini apa Oke Terima kasih Yuk kita akan tampilkan Setelah presentasi hari ini Jangan lupa Pelajaran kita masih ada hubungannya dengan pelajaran minggu yang lalu Oke Itu akan presentasi Nah hari ini kita akan belajar tentang Prosedur penyimpanan arsif sistem tanggal Jangan lupa Jangan lupa Kita sudah belajar ini Sudah mendekati Nanti ya Nanti ya Nanti apa Akhir semester Bulan Desember Jadi bulan ini November ini Kita harus belajar lebih Tiap lagi Karena minggu depan Bulan depan kita sudah Ujian akhir semester Sabtu Ya Prosedur penyimpanan arsif sistem tanggal Jangan lupa Jangan lupa Sebelum belajar kita lihat dulu contekannya Kita harus bisa apa sih Kompetensi yang harus kalian tahu Yaitu kalian harus bisa menerapkan penataan surat dokumen Yaitu dengan menggunakan sistem hari ini tanggal Dan kompetensi dasar yang harus kalian miliki Setelah belajar Kalian harus bisa praktek melakukan penataan surat dokumen Sesuai dengan sistem yang berlaku yaitu hari ini sistem tanggal Ya Kita bisa menerapkan dalam kegiatan kita sistem tanggal Dalam membuat indeks Dan nanti setelah kalian selesai Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu Kalian bisa melakukan penataan surat dokumen Sesuai dengan sistem yang berlaku hari ini Yaitu sistem tanggal Jelas ya kak IKD ini hari ini Gampang kan? Gampang Karena kita sudah belajar tiga sistem dari sekarang Yang pertama sistem subjek Yang abjad Yang kedua subjek Dan yang ketiga sekarang tanggal Abjad Subjek dan tanggal Ya Dan tujuan kita belajar Setelah tahu K.I. dan K.D. apa Semua siswa Kelas 10 AKL Bisa melakukan penataan surat dokumen Sesuai dengan sistem tanggal Ya Sesuai dengan sistem tanggal Ya Semua siswa kelas 10 AKL Bisa menata surat atau dokumen Sesuai dengan prosedur Sistem tanggal yang berlaku Ya Jadi kita bisa melakukan Mengindeks sesuai dengan sistem tanggal yang berlaku Jadi tidak boleh menggunakan sistem tanggal yang lain Tetap sesuai dengan standar operasional Sistem tanggal yang berlaku Ya Yuk kita mulai sekarang Nah Masih ingat minggu yang lalu Bahwa ibu sudah menerangkan bahwa Dalam membuat indeks atau keaksifan Itu menggunakan 5 sistem Yang pertama adalah Alphabet ethical feeling system Subject Subjectical feeling system Tanggal Chronological feeling system Dan yang nanti kita pelajari tanggal dan minggu depan Tentang wilayah dan nomor Wilayah geografical feeling system Dan nomor numerical feeling system Jangan lupa Kalau untuk anak 10 OTKT Pelajaran ini dipelajari di keaksifan juga Tetapi untuk anak 10 AKL Pelajaran ini harus kalian kuasai Karena sebagai modal dasar Kepetensi dasar kalian tadi Dalam nanti kita praktek juga Dalam AKL Pelajaran kita atau kegiatan kita Yaitu nanti Pragering Nanti di kantor mungkin kalian dinyita mengarsipkan Bisa walaupun AKL Jangan bisa menghitung duit aja Membuat laporan keuangan aja Tetapi bisa juga mengarsipkan Nah jelas ya Nah ada ajak, subjek, tanggal, jelai, dan nomor Dan ini Eh ibu Ibu gak mau buka dulu Nah ibu akan menanyakan Ibu akan menanyakan review ya Minggu yang lalu ini Takutnya lupa Takutnya lupa Dari anak ibu cantik-cantik ini Yang masuk hari ini Tuh ada 12 Ibu akan menanyakan Dalam sistem abjad Dalam sistem abjad Kan ada namanya Index Indexnya berdasarkan apa Ayo siapa yang tahu Ngomong Kameranya dibuka Sistem abjad siapa yang tahu Halo disini Anjani, Dena, Ermina, Jiha, Nadia, Putri Siapa yang bisa Dalam sistem abjad Halo sayang cinta Ada gak Anjani bisa gak jawab Nadia bisa gak jawab Nadia Suara ibu kedengeran gak sih Halo Kedengeran ibu Siapa Ermina Siap Tolong kamera dibuka Ermina Sehingga ibu tahu wajahnya Ermina yang cantik mana Ermina Nah Ermina Dalam sistem abjad Indexnya berdasarkan apa Anak saya Perasaan ada tiga deh Yang pertama apa Anak Nama orang Nama orang Yang kedua Yang kedua Nama perusahaan Nama perusahaan Yang ketiga Nama organisasi Nama organisasi Siap Ibu ngasih jempolnya berkelihatan dulu Lo gak langsung ngilang Makasih Nadia Eh Ermina Salah saya ngomong Makasih saya Iya Satunya Iya Sip Jadi dalam sistem abjad Ada tiga Kita harus tahu nama orang dulu Kalau misalnya Ibu Erna melamar pekerjaan Dari Erna Agustin Berarti nama Erna Agustin Yang dimasukkan dalam sistem abjad PT Mega Busana Berarti Mega Busana Nama perusahaan Asosiasi Sekretaris Indonesia Nama organisasi Paguyupan Karangtaruna RT5 Organisasi Itu Itu namanya Itu yang akan Dilihat dalam sistem abjad Sistem abjad Pinter ya sayang Makasih Kita balik lagi Ke bagian kita hari ini Ya Kok subjek salah sayang Yang ini Itu minggu yang lalu ya Nah Udah ya Nah kita sudah sistem nomor Tahu Dengan ini Tadi abjad tahu Nah Berdasarkan nama orang Tuh tadi Perusahaan pemerintah Atau organisasi Jadi Kalau perusahaan Kalau pemerintah itu Contohnya gampang Nah Misalnya DPR Itu pemerintah Ya MPR DPR SMK Putra Pakuan Itu nama sekolah Itu namanya pemerintahan juga Ya RTRW Itu pemerintahan Kantor Itu nama pemerintahan Ya Baik Itu Makasih ya Tadi sudah dibantu Kalau sistem subjek Tadi udah ibu terus Ibu udah Cepulosin Tadi Kepada kalian Bahwa subjek itu Tentang perihal Perihal apa Perihal yang ada Di dalam Di dalam surat Undangan Itu perihal Ya Misalnya Silaturahmi Temu wicara Ya Rapat Apapun Kalau subjek Kita lihatnya Sampekannya di perihal Jadi gampang Nah Sekarang Kalau sistem tanggal Sistem tanggal Itu seperti apa sih Sistem tanggal Itu seperti ini Bahwa klasifikasi Indeks sistem tanggal Itu Gampang Karena tanggal Itu cuma ada Tiga Ada namanya Tahun Ada namanya Bulan Ada namanya Hari Cuma ada Tiga Tahun Bulan Hari Atau disini Tanggal Tahun Bulan Dan Tanggal Jadi kalau kita Tahun berapa Tahun 2020 Bulan Apa Bulan November Tanggalnya Berapa Sekarang Tanggal Tanggal 6 Nah Sekarang Kalau dalam Klasifikasi Indeks sistem Tanggal Itu Makanya Gampang Kita Lihat disini Tapi Kalau kita Dalam Sistem Indeks Itu Menggunakan Peralatan Maka Dibutuhkan Tadi Filing Kabinet Ada Indeks Kita Teruskan Digite Ada Juga Di Hanging Mark Perlengkapan Yang Diversiapkan Dalam Mengarsipkan Sesem Tanggal Itu Disini Ada Namanya Filing Kabinet Nah Untuk Menyimpan Filing Kabinet Itu Tahun Kita Bisa Butuhnya Satu Laci Satu Laci Aja Tidak 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 Kalau Memang Perlu Satu Tahun Berarti Kalau Memang Banyak Suratnya Makanya Yang Empat Susun Atau Lima Susun Piling Kabinet Dipakai Tidak 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 Karena Banyaknya Surat Yang Masuk Nah Jika Satu Tahun Itu Ada 12 Bulan Maka Gait Yang Dibutukan Yaitu 12 Jadi Nanti Di Filing Kabinet 4 Itu Dibagi 12 12 Dibagi 4 Jadi Nanti Di dalam Satu Laci Nanti Bisa Dipakai 3 3 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli September Oktober November Desember Jadi Dalam Hiling Kabinet Yang Tadi 4 Laci Satu Laci Bisa Dipakai Untuk 33 Bulan Karena Kita Butuh Gaidnya 12 Boleh Tidak 13 12 Bulannya Ya Kan Tidak Ada Yang 13 Nah Yang Banyak Ini Hanging Folder Karena Berdasarkan Jumlah Hari Satu Tahun 365 Hari Satu Tahun Tapi Juga Ada Yang 366 Jika Itu Tahun Kak K K Bisa Tahun K Bisa Apa Tahun Siapa Yang Bisa Ibu Ini Mau Nanya Mana Kita Hari Ini Nah Ya Ini Maaf Mohon Maaf Nanti Kalau Ada Yang Buka Mohon Maaf Ibu Akan Tutup Dulu Ya Enak Ya Kalau Satu Tahun Ya Satu Tahun Itu 365 Hari Tahun Kabisat 366 Hari Coba Ibu Tahu Pengenanya Tahun Kabisat Itu Tahun Apa Tahun Yang Bisa Ada Yang Jawab Enggak Tahun Yang Bisa Dibagi 4 Hermina Lagi Tahun Yang Bisa Dibagi 4 2 2 Makasih Ya Hermina Tuh Tahun Bisa Tahun Yang Bisa Dibagi 4 Semua Tahun Kalau Bisa Dibagi 4 Berarti Bulan Februarinya Ada Tanggal 20 20 Bulan Februari Ada Tanggal 20 Berapa Kenapa Bu Kalau Tahun Kabisat Februari Berarti Sampai Tanggal Berapa 20 29 29 Pinter Jadi Kalau Yang Kamu Punya Adik Atau Kalian Disini Ada Yang Lahirnya Di Tahun Kabisat Tanggal 29 Februari Berarti Ulang Tahun Berapa Empat Tahun Sekali Ya Empat Tahun Sekali Ulang Tahun Hari Ini Ulang Tahun Misalnya Tahun Tertama Ulang Tahun Lagi Udah Lima Tahun Begitu Ya Gak Apa Tetapi Gak Setiap Tahun Ulang Tahun Karena Harus Di Tahun Yang Bisa Dibagi Empat Yang Ada Tanggal 20 Sem Bila Pinter Ya Makasih Ya Sekarang Setelah Kita Tahu Yang Involent Sesuai Dengan Hari 366 Maka Karbo Indeks Menyelesaikan Dengan Jumlah Arsip Yang Disimpan Oke Ya Nah Ibu Nanya Prosedurnya Tadi Memerisah Berkas Kalau Kalau Misalnya Ini Tanggal 1 Maret 2013 Maka Kita Indeksnya Yaitu Tahunnya Ini Maret Ya Kita 2013 Dilajih Ya Guide Di Maret Hanging Folder Sabtu Ya Dikodoh dulu Ya Disortir Dan Ditempatkan Ya Misalnya Ini Ibu Nanya Lagi Ibu Banyak Nanya Hari Ini Nanti Kalau Jawab Open Kamera Ya Kalau Sekarang Misalnya Tanggalnya 6 6 November 2020 Kalau Sistem Tanggal Ini Ibu catat Ini Tadi Tadi Hermina Yang Jawab Kalau Sekarang Tanggal 6 November 2020 Dalam Sistem Tanggal Kita Simpennya Bagaimana Ibu Tanya Siapa Yang Bisa Saya Buka Kamera Saya Bu Anjani Sayang Cinta Mana Kamera Saya Wajah Nah Anjani Oke Kalau Sistem Tanggal Sekarang Tanggal 6 November 2020 Apa Jawabnya Disimpen Dilaci 2020 Di Belakang Guide November 2006 Di Hangin Folder 6 Julang Disimpen Dilaci 2020 2020 Di Belakang Guide November November Di Belakang Hangin 6 Di Belakang Hangin Folder 6 Di Belakang Hangin Folder 6 Sip Makasih Ya Sayang Langsung Hilang Makasih Ya Bu Anjani Harus Berani Bicara Jangan Sampai Takut Ibu Kalau Saya Nanti Gugup Takut Gimana Ibu Gak Apa Namanya Sekolah Takut Gugup Gak Wajar Yang Gak Wajar Ditanya Anjani Ya Bu Satu Tambah Satu Berapa Dini Takut Gak Boleh Ya Jadi Ditanya Furu Wajib Kita Harus Bisa Jawab Kalau Salah Misalnya Ibu Menurut Saya Begitu Ditanya Misalnya PKN Menurut Kalian Atau Pelajar Ibu Adung Menurut Kalian Kenapa Arsik Itu Harus Ditar Apu Takut Ibu Jawab Apa Ya Bu Gak Boleh Jadi Kalau Ditanya Ibu Tadi Lupa Menunjukkan Nanti Kita Akan Simpan Tadi Ini Namanya Ada Hanging Folder Ini Hanging Tuh Ya Hanging Tuh Bisa Digantung Ya Ini Namanya Hanging Folder Disimpan Di Laci 2020 Berarti Lacinya Tadi Di Lengkap Bidatnya Ada 2020 Terus Di Belakangnya Disini Ada Guide Tadi Guide Apa Nak Tadi November Ini Guide Ada November Nah Ada November Guide Jadi Ada November Ya Tuh Terus Nanti Disini Ada Guide Nanti November Nanti Disimpan Di Dalam Apa Ini Ada Surat Ada Surat Langsung Dimasukkan Dalam Tadi Apa Nak Hanging Folder Tanggal Berapa Tanggal E Tanggal 6 Ibu Kalau Di Surat Itu Ya Di Dalam Hanging Folder 6 Itu Sudah Ada 3 Surat Ada 4 Surat Cara Menyusunnya Bagaimana Ibu Yang Nomor Satu Yang Bagaimana Kita Menggunakan Sistem Abjad Kalau Sudah Masuk Kesini Sudah Sistem Abjad Yaitu Apa Tadi Surat Ada Tiga PT Dirgantara Berarti Depannya D Delta D Yang Kedua Dari PT Sabrina Depannya S Syera Ya Satu Lagi Tadi Kamu Terima Surat PT Bumijaya Depannya B Ya Bravo Oleh Karena Itu Kita Hitung Urut D D Lagi B D S Bravo Delta Syera Kita Belajar Itu Namanya Singkatan Alfabetik Internasional Ya Alfa Beta Charlie Delta Sampai Sulu Misalnya Z Misalnya Itu ya Atau Zero Di Sistem Oke Itu Kalau sudah Masuk Sistemnya Apa Di Sini Apjad Walaupun Tadi Namanya Tang Tang Karena Di Dalam Surat Itu Jangan Asal Masukin Misalnya Ermina Iya Bu Tadi Suratnya Mana Bentar Ya Bu Mana Ya Tapi Bentar Bu Suratnya Banyak Ada Suratnya Banyak Satu Satu Ya Bu Lihat Makanya Tadi Nanti Memasukkan Sistem Tadi Alfabet Jangan Lupa Kalau Kita Guide Sama Seperti Kita Buku Telepon Begini Ya Nak Ini A B C D E Itu Namanya Kalau Kita Membuat Guide Seperti Ini Jadi Kalau Nanti Kalian Punya Snell Hacker Dan Dalam Snell Hacker Itu Ada Tiga Tugas Tiga Muffel Pelajaran Ibu Misalnya Ada Dua Ibu Keartifan Sama Ad Nesu Umum Tapi Nanti Pingginnya Dikasih Tadi Dikasih Guide Sehingga Apa Ini Administrasi Umum Di bawahnya Misalnya Ke Ar Simpan Ibu Kan Di Snell Ada Tiga Nah Belakanya Lagi Dikasih C Kalau Ada Lagi Dikasih D Belakanya E Dan Seterusnya Ini Disimpan Di Dalam Snell Ada Guide Ini Yang Bisa Dibeli Tapi Kalau Enggak Membuat Sendiri Yang penting Bentuknya Seperti Ini Lurus Delok Kurang Lagi Delok 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 Sehingga Ini Menjadi Guide Di Misalnya Ibu Ini Pelajaran PKN Ini Teori Ini Ada Tugas Atau Pelajaran Administrasi Umum Ada Tiga Tugas 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 Pertama Tugas Kedua Tugas Ketiga Tugas Keempat Tugas Kelima Jadi Ini Semuanya Dalam Ini Kita Rapi Jelas Ya Rapi Jadi Nanti Kalau Kita Buka Nanti Modanya Sama Seperti Yang Tadi Ibu Terangkan Kalau Dibuka Sama Seperti Ini Bentuknya Begini Yang Nomor Dua Oke Dipotongkan Tadi Pucuk-pucuknya Nomor Tiga Lebih Lagi Kurang Nomor Empat Mendekati Pucuk Yang Di Bawah Dan Yang Terakhir Nomor Lima Sehingga Digabung Begini Oke Jelas Ya Ini Semuanya Dalam Bentuk Tadi Jauh Jelas Itu ulang lagi Itu Kita Teruskan Terus Kita Oke Tadi Jadi Jawab Nah Jadi Kasusnya Disini Ada Kasus Lagi Kasus Yang Dituliskan Disini Tanggal 11 Februari 2012 2012 Ini Mana 11 Februari 2012 Siapa Yang Tau Kalau Seteng Tanggal Nyimpen Tadi Di LAC Guide Folder Saya Bu Siti Rumina Sebentar Bu Ini Gak Lama Ya Bu 2012 2012 Sistem tanggal Nyimpennya Dimasukkan Di LACI Tahun 2012 Di belakang Gai Februari Dan Di belakang Hanging Folder 2014 Sip Makasih Sayang Makasih Ya Ntar Ibu Ngasih Jempol Dulu Iya Nak Oke Siti Rumina Makasih Ya Nah Pinter Gak sia-sia Aku punya anak Pinter-pinter Cantik-cantik Gak ada yang ganteng Hari ini Anak Ibu yang ganteng Gak ada Oke Yang tadi 14 Februari 2012 Disimpan Di LACI 2012 Di belakang Gai Februari Dan Di tanggal 14 Oke ya Nah Itu merupakan Tadi Contoh Kita Kasus hari ini Oke Nah Kalau Menemukan Kembali Bagaimana Balik lagi Tentukan Identitasnya Cari Arsiknya Setelah itu Setelah itu Diberikan Kepada Kepada Manajemen Ini Kalau kita Mencari Surat Ingat Lembar Pinjem Arsik Siapapun yang Pinjem Dikasih Lembar Pinjem Arsik Satu Ya Disimpan Di satu Di dalam Yang folder Ya Siti rumah Minjem surat Sama ibu Dikasih Lembar Pinjem Arsik Yang ke Dua Dan yang Ketiga Disimpan Di Tiga File Bisa Disimpan Disitu Sehingga Nanti Tidak Tidak Hilang Atau Disini Dibanti Pakai Lembar Outlet Gitu Ya Ini Tadi Ada Tahunnya Tadi Disini Belang Februari Misalnya Ini kan Bulannya Tadi Satu Ya Ini Tahunnya 2020 Januari Februari Maret April Berarti Kita Punya Disini Ada Tiga Biling Kabinet Januari Februari Maret April Mei Juli Agustus September Oktober November December Disimpan Di Dalam Jai Februari Cari Tanggal Berapa Tadi Misalnya Tanggal 5 1 2 3 4 5 Sampai 30 Ya Februari Tadi 28 Sampai 28 Kalau Kapisa 29 Hari Nomor 5 Ambil Tadi Apa Map Hanging Map Ini Map Dimasukkan Disini A B C D Seterusnya Masukkan Lagi Disini Itu Bagaimana Kita Menemukan Kembali Atau Bagaimana Kita Memasukkan Indeks Dengan Sistem Tanggal Sebelum Ditutup Ibu Balik Lagi Tujuan Kita Hari Hari Ini Kalian Harus Bisa Menyimpan Asib Atau Mengindeks Asib Dengan Sistem Tanggal Dan Tadi Ibu Tanya Tentang Tanggal November Kamu Bisa Menjawab Tanggal 14 Kamu Bisa Menjawab Tahun Kabisat Kamu Bisa Menjawab Jadi Artinya Disini Mewakili Bahwa Dalam Sistem Tanggal Kita Harus Tahu Tentang Tahun Bulan Dan Tanggal Dan Kita Simpen Dimana Dan Bagaimana Kita Menemukan Jadi Hari Ini Kita Sudah Memulai Tugas Kita Yaitu Kamu Anak 10 AKL Bisa Menentukan Sistem Indeks Dengan Sistem Tanggal Bisa Membuat Atau Bisa Menentukan Indeks Sistem Tanggal Jadi Tugas Hari Hari Ini Insyaallah Tidak Sia-sia Karena Kami Kita Tahu Jangan Lupa Dicatat Ibu Baca Dulu Apakah Ada Pertanyaan Tidak Ada Yang Pertanya Hari Ini Tapi Ibu Tanya Juga Adakah Yang Pertanya Hari Ini Nak Di Jelas Apakah Sudah Jelas Penjelasan Ibu Sudah Jelas Terima Kasih Sayang Mudah Mudah Jangan Lupa Nanti Tugas Ibu Akan Belikan Di Google Classroom Dan Kalian Bisa Cek Nanti Tugasnya Apa Tapi Jangan Lupa Selalu Dan Selalu Untuk Mengingat Sebelum Ditutup Patuhi Protokol Kesehatan Dari Pemerintah Yaitu Inget Masker Sial Cuci Tangan Yang Bersih Memudahkan Sabun Air Yang Mengalir Dan Jaga Jalan Bu Pangan Sama Teman Teman Boleh Tapi Pukai Video Telepon Chatting Email Menggunakan Teknologi Tapi Jangan Berkurumen Terlebih Dahulu Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kita Sehat Atau Kita Sakit Hari Ini Orang Sehat Orang Sakit Hari Itu Kita Tidak Pernah Jadi Jaga Sehat Sehingga Nanti Kita Masuk Ketemu Di Sekolah Dan Belajar Rata Muka Seperti Bias Makasih Sayang Hari ini Hari ini Kita Sudah Selesai Jangan Lupa Minggu Depan Kita Teruskan Ada Sistem Wilayah Dan Sistem Nomor Saya Ibu Erna Agustin SMK Pemberapakan Bokor Panik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Oke Makasih Sayang Selesai